Selamat malam, negara tidak boleh kalah dengan preman. Demikian pernyataan tegas Kapolri, Jenderal Polisi Hidam Aziz atas penangkapan John Kay. Penangkapan kelompok John Kay ini seakan memberi sinyal bahwa Jakarta belum bersih dari komplotan preman. Mengapa para preman begitu kuat dan eksis di ibu kota? Inilah rosi, geger para preman. Ada perang, woy. Ada perang tuh, bawa bola apa-apa itu ya Allah. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi. Permasalahan pribadi antara Jenderal John Kay dengan Nus Kay. Saya sudah menerima kesalahan kelakuan dia. Saya berharap dia juga mau mengakui apa yang telah diri jenakan untuk saya. Geger para preman itulah tema rosi malam hari ini. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv. Kemarin Polda Metro Jaya melakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan berencana oleh John Kay terhadap Nus Kay. Sebanyak 43 adegan di 5 tempat kejadian perkara memperkuat dugaan. Ada perintah John Kay untuk membunuh pamannya Nus Kay. Saya sudah bersama Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat. Selamat malam Pak Tubagus. Selamat malam Pak Tubagus. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Toksyorosi. Saya tahu Anda sedang sibuk sekali Pak Tubagus. Saya sangat menghargainya. Pak Tubagus waktu adegan prarekonstruksi kemarin itu kan ada 5 tempat. yang memang direkaulangkan begitu kan. Ada 2 tempat yang untuk penyerangan anak buah John Nus Kay dan kediaman Nus Kay. Ada 3 tempat ketika peristiwa penyerangan itu direncanakan. Pada waktu itu ada dalam prarekonstruksi itu Pak Tubagus ada arahan langsung John Kay kepada anak buahnya. Apa hukuman mati bagi seorang pengkhianat? Lalu dijawab mati. Apakah ini langsung bisa disebut sebagai perintah langsung seorang John Kay? Untuk menjawab apakah itu sudah bisa dijadikan sebagai bukti sebetulnya itu merupakan bagian. Bagian daripada petunjuk. Sebetulnya bukan hanya itu. Karena pelaksanaan rapat itu dilaksanakan berulang kali dan terjadi di 3 tempat. Jadi bukan hanya sekali. Kemudian bagaimana dengan hanya dengan seperti itu kemudian John Kay masuk. Kalau dalam menangani satu peristiwa pidana itu ada alat bukti yang disebut sebagai petunjuk. Bukti petunjuk itu boleh dibilang bukti tidak langsung indirect, akan tetapi merupakan kesesuaian. Dari semua tahapan alat bukti ada kesesuaian. Oke, selesai saya potong maaf Pak. Itu bagus. Misalnya dikatakan ada WhatsApp pesan antara John Kay dan Pamannya Nuskay dan berisi ancaman pembunuhan. Apakah itu juga termasuk kesesuaian? Itulah yang saya sebut sebagai satu kesesuaian. Hampir pengalaman saya tidak pernah ada orang tiba-tiba membunuh dengan menggunakan kekuatan yang besar tanpa ada perencanaan yang memang sudah terencana dengan baik. Maksud Pak Tuh Bagus dengan kelompok yang begitu besar. Dengan kelompok yang begitu besar tidak ada. Tidak mungkin spontanitas. Tidak mungkin tanpa ada koordinasi. Tidak mungkin atas perintah. Dan pasti ada yang mengkoordinasikan dan pasti ada yang memerintahkan. Karena begini, kalau pengacara bilang bahwa itu spontanitas sarak buah. Itu bagaimana dia membela patronnya yang memang dihianati secara bisnis. Dalam kapasitas ini, kalau misalnya pengacara ataupun tersangka sekalipun mengatakan apapun, berdasarkan pasal 184 tentang pembuktian, keterangan tersangka yang merupakan bagian daripada alat bukti itu tidak bernilai. Yang bernilai itu adalah keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, ada surat, dan kemudian ada baru keterangan tersangka terakhir. Sehingga apapun yang disampaikan oleh pengacara saya pikir tidak ada masalah. Dia berhak untuk membela dirinya sendiri? Betul, dia punya hak ingkar. Patu Bagus, keterangan saksi misalnya, atau mereka yang sudah ditangkap karena ikut menyerang. Apakah dengan mudah mereka mau mengakui, mereka diperintah oleh seorang John Kay? Itu tadi, kalau dalam kapasitas dia sebagai tersangka, dia boleh memberikan keterangan apapun. Karena itu bukan masuk kepada kriteria keterangan saksi. Tetapi dia adalah keterangan tersangka. Keterangan tersangka nilai pembuktiannya sangat kecil. Sehingga penyidik tidak perlu harus mengejar pengakuan tersangka untuk mengaku disuruh John Kay, tidak penting. Tetapi satu rangkaian seperti perencanaan, ada rapat, ada CCTV-nya, ada di handphone-nya, kemudian ada bagaimana terus kemudian koordinasi, bagaimana membagi senjata di daerah persiapan, bagaimana membagi tugas regu A di sini, regu B di sini, regu C di sini. Itu fakta yang memang tidak bisa dipungkiri. Menuju pada aksi kekerasan itu. Kemudian mereka mengatakan, saya tidak diperintah, tidak ada masalah sih. Karena begini Pak, Pak Tuh Bagus. Satu, John Kay mengatakan malah pengacaranya bahwa tidak pernah ada perintah seperti itu, itu inisiatif anak buahnya. Anak buahnya juga memiliki loyalitas pada sang patron, dia tidak akan mengaku sehingga polisi tidak membutuhkan keterangan dari tersangka maupun anak buah John Kay yang juga menjadi tersangka pelaku penyerangan. Satu hal mungkin yang Mbak Rosi harus ada sisi positif mungkin ya, atau mungkin ada sisi lain. Mereka itu orang-orang gentleman. Mereka itu rata-rata sepengalaman saya ketika habis melakukan, mereka mengakui saya yang melakukan. Itu budaya di mereka. Budaya di mereka, pengalaman saya berdinas di kepolisian, di reserse berulang kali menangani itu, hampir tidak pernah ada dia menolak. Karena memang komitmen dan gentleman-nya masih ada sisi positifnya. Sehingga ketika dia melakukan, yang saat ini terjadi pun mengakui. Tapi tidak mengakui bahwa dia disuruh? Tidak juga, karena ada satu sisi poin nilai tertinggi di kelompok yang seperti itu adalah nilai loyalitas, kesetiaan. Jadi ketika kesetiaannya terganggu, maka itu akan muncul. Maka nilai tertinggi di antara mereka adalah kesetiaan. Itukah yang menjadikan alasan mengapa pada prarekonstruksi di tiga tempat perencanaan penyerangan, di mana John K. dan para anak buahnya ada, tapi di prarekonstruksi itu John K. tidak dihadirkan. Itu kealasan supaya tidak menghadirkan antara sang patron dan anak buahnya. Ya, betul yang Mbak Rosy sampaikan. Memang tidak di semua rapat koordinasi, tidak semua kita sebut rapat koordinasi atau rapat persiapan pelaksanaan, tidak semua di semua tempat John K. hadir. Betul, tetapi tempatnya kemudian dan situasinya ada beberapa petunjuk, Nuskay itu punya masalahnya dengan John K. Dia tidak punya masalah dengan yang lain. Sehingga kalau kita mengatakan si anak buahnya itu melakukan satu serangan, sedangkan dia tidak punya masalah, agak kurang logis. Makanya ini saya bilang tidak bisa satu permasalahan ini dilihat sepotong, sepotong, seposong. Tetapi merupakan satu rangkaian dari satu peristiwa yang menjadi petunjuk. Dia ribut, diantara mereka berdua ribut. Kemudian dari ribut itu, tibul kata-kata yang tadi Mbak Rosy bilang, apa yang pantas dilakukan buat seorang pengkhianat. Apa Pak Tugas ingin mengatakan bahwa meskipun pelaku atau menyangkal, ya disuruh oleh siapa, tetapi polisi tetap dapat membuktikan siapa otak penyerangan itu. Kalau materinya pertanyaannya ke situ, maka larinya adalah kepada pasal 184. 184, keterangan tersangka tidak punya. Jadi buat polisi tidak perlu harus bercapek-capek, ngerjain supaya ngaku. Tidak perlu, karena rangkaiannya sudah jelas dan nyata. Baik, Pak Tugas, kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana kelompok seperti John K ini bisa eksis? Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih.